Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dafa Ibrahim Saya akan menjelaskan Tugas saya infer Kala menduri Tentang Kura-kura Brazil 7 penelitian untuk lebih memahami Karakter dari kura-kura Lantasan ayat Alat dan bahan Metode percobaan Memeriksa jenis kelamin kura-kura Mengukur dimensi Mengukur kecepatan Jalan di area kura-kura Dan memeriksa Kesehatan kura-kura Kita akan melihat Jenis kelamin kura-kura Perbedaan antara Kura-kura jantan dan kura-kura butina Adalah Langan depannya jantan Lebih panjang daripada Lengan belakangnya Kura-kura jantan Atau jantan Lebih cekung daripada Betina Lebih cembung Kelaka 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 jantan Lebih kebawah Daripada Kelaka betina Lebih ke atas Terima kasih Kura-kura jantan Saya akan cari jenis di dalamnya Plastonnya Lebih cembung Lebih cembung Kelakannya berada di atas Lengannya Lebih Lengan atasnya lebih pendek daripada langan bawahnya ini kuda-kuda saya satu lagi ini rafael rafael mempunyai lebih cekung langannya lebih panjang di depan daripada di belakang loakannya lebih ke bawah berarti ini jenis kelaminnya adalah jantan ukur dimensi garagula atau rafael dia adalah 9 cm lebarnya 8 cm kalau si michella adalah 10 cm panjangnya tapi kalau lebarnya 9 cm itu lagi saya namanya Leona kita akan mengukur cepatannya dari sini sampai sana kita akan mengecek kesehatannya penelitian kita semua baik-baik saja penelitian donat sama Leona berusia 7 tahun rafael berusia atau tahun kategori muda donat lelengan depannya lebih panjang dari lelengan belakangnya tidak lastron bawah perut cembo dimanakah posisi keloka di atas berarti dia adalah petina rafael lebih depan lelengan depannya lebih panjang dari lelengan belakang iya lastron bawah perut cekong dimana kamu sekelaka di bawah berarti rafael 8,5 cm panjang lebar 7,5 cm waktunya waktu berjalan di bidang latar 9 detik untuk 60 cm secepatan jarak waktu 0,24 km per jam datuk pemeriksaan kesehatan kurah-kurah berbunyi waktu bernafas berubah warna merah jangkang dan tidak ada yang terkena satupun penyakit-penyakit itu kesimpulan dari penelitian ini ternyata didapatkan bahwa rafael adalah satu kurah-kurah yang jantan sementara dona leona dan michella berjenis kelamin bitina secara dimensi didapat kesimpulan untuk kurah-kurah brazil yang berusia 7 tahun panjang berpisah antara 15 dan 18 cm sedangkan untuk kurah-kurah brazil yang berusia 1 tahun panjangnya dapat berpisah antara 8 sampai 10 cm sementara lebar berkitar antara 7 sampai 9 cm dari hasil penelitian kecepatan jalan kurah-kurah brazil yang dapat memiliki adalah berpisah antara 0,24 km per jam hingga 0,36 km per jam yang sangat rendah dibandingkan dengan kecepatan manusia berjalan yaitu sekitar 4 sampai 5 km per jam dengan penelitian ini kita jadi lebih memahami kebesaran Allah yang terlalu menitakan kurah-kurah brazil dengan segala keunikannya Assalamualaikum Matulahi Wabarakatuh demikian dari saya dengan penelitian kurah-kurah brazil yang berjalan berjalan